Berkenaan tentang waktu yang pertama Berkenaan tentang waktu Maka waktu yang Dianjurkan untuk Menyebelih hewan kurban tentunya sudah diberikan Batasan oleh baginda Rasul Tapi memang ada Perselisian diantara para ulama Tentang masalah waktu ini Yang pertama tentunya sejak hari pertama Tanggal 10 Setelah selesai Melaksanakan sholat idul adha Setelah selesai melaksanakan sholat idul adha Maka ini langsung bisa Dilakukan penyembelihan Hewan kurban tersebut Kemudian sampai kapan batas waktunya Disini terjadi perbedaan pendapat Ada yang mengatakan sampai Tanggal 2 saja Ada yang mengatakan sampai tanggal 3 Tashrik, tanggal 13 maksudannya Ada yang mengatakan sampai tanggal 12 Ada yang mengatakan sampai tanggal 13 Tapi yang paling roji dan yang paling Familiar di tengah kita pendapat Bahwasannya Waktu penyembelihan hewan kurban itu Mumtad atau Sampai waktu Tanggal 13 dari bulan Madul Hijjah Lepasang